Dibilang itu kan keuntungan seksual, itu kan sebuah keuntungan menurut. Kalau menurut kita bisa jadi, itu kayak mirip pornografi. Iya bener. Gak membawa keuntungan, malah merusak. Si fans with benefit ini sebenarnya harusnya, idealnya adalah benefit itu kan sesuatu yang positif ya. Iya. Kalau disikapi secara positif bisa. Artinya kita nyari temen yang bisa. Benefit apa yang sebenarnya kita bisa ambil yang seharusnya atau yang benernya menurut Firman dalam sebuah hubungan pacaran? Merampas sesuatu dari orang ini. Kayak mau meres apa yang bisa gue dapet dari lohan gitu. Betul. Dan itu definisi dari yang berlawanan sama kasih kan. Iya. Kasih itu tidak melakukan tidak sopan, karena dia tidak mencari keuntungan diri sendiri kan. Satu korontus 13. Halo semuanya, kembali lagi di program kita, Today's Message Podcast. Bersama dengan saya, Jose Claudio. Dan kita akan ngobrol seru dalam podcast kali ini. Dan udah ada narasumber kita yang luar biasa. Kembali bersama Pastor Christopher Tapiheru. Yo, yo. Yo. Gimana, gimana? Halo Kak, gimana kabarnya? Feeling great begitu. Feeling great ya? Wow. Kak, hari ini kita akan ngobrol satu topik tentang FWB ini. Wadaw, wadaw, wadaw. Gak tau ada yang nonton atau yang dengerin program kita bingung kali ya. Apa ya FWB? Friends with Benefits gitu ya. Karena di film yang dulu kayaknya kesannya negatif ya kak ya. Identiknya emang gitu. Identiknya negatif ya. Identiknya negatif ya. Nah oke, jadi sekarang langsung aja nih mau nanya. Kak Christo sendiri liatnya FWB itu gimana sih? Selalu negatif atau sebenarnya bisa jadi positif kak? Gimana? Sebenarnya artinya itu kan teman dengan ada keuntungan ya. Iya. Kalau positif tentunya bisa ya. Keuntungan itu sesuatu yang positif ya. Bukan kerugian kan. Bukan Friends with Kerugian kan. Tapi Benefit. Benefit itu kan keuntungan bukan with Kerugian kan. Harusnya keuntungan itu sesuatu yang positif. Tapi sedihnya ini lebih ke arah negatif. Karena biasanya yang namanya Friends with Benefit, biasanya Benefitnya adalah Sexual Benefit namanya. Secara seksual. Dan itu emang identiknya kesono. Jadi kalau orang denger Friends with Benefit pasti langsung. Mikirnya kesono ya? Karena emang udah image-nya. Atau konotasinya udah kesana emang arahnya. Pertemanan yang ada sexual favor-nya disitu. Ada kayak ngerti ya? Ada bumbu kesananya gitu. Yang adalah sebenarnya adalah kerugian kalau menurutku. Bukan keuntungan. Itu bukan Benefit ya sebenarnya. Bukan Benefit. Karena tapi buat dunia ini, ya kan dibilang itu kan keuntungan seksual itu kan sebuah keuntungan. Kalau menurut kita bisa jadi itu kayak mirip pornografi. Iya benar. Nggak membawa keuntungan. Malah merusak. Iya. Jadi kalau kita khususnya orang timur, apalagi orang Indonesia ngeliatnya sebagai sebuah kerugian malah. Iya. Bukan keuntungan. Iya. Apalagi orang Kristen. Harus jelas itu sebuah kerugian buat kita bukan keuntungan. Aku ingat banget waktu itu di podcast sebelumnya, Kak Kresho pernah bilang kan. Contoh kayak ngerokok gitu ya. Iya. Kita bilang kayaknya wah ini asik nih gue bebas gitu ya. Tapi sebenarnya kalau ditanya bisa berhenti gak lu gitu ya? Iya nggak bisa. Nggak bisa. Sama pornografi dan juga seksual kan gitu ya? Sama. Sesuatu yang mengikat. Sesuatu yang nagih ya. Iya. Buat efek tagihan dan itu. Rugi ya sebenarnya bawa kerugian. Nah makanya kenapa si fans with benefit ini sebenarnya harusnya. Idealnya adalah benefit itu kan sesuatu yang positif ya. Iya. Kalau disikapi secara positif bisa. Artinya kita nyari temen yang bisa istilahnya membawa hal yang baik ya buat kita. Benefit. Menguntungkan kita. Nah itu kira-kira lebih jauhnya lebih seperti apa tuh Kak? Yang benefit yang gak negatif atau yang positif itu Contohnya seperti apa? Ya misalnya contoh kita tadinya males belajar gitu. Terus temenan sama orang-orang yang rajin belajar. Iya. Iya dong. Kan itu benefit dong. Iya. Lu jadi rajin belajar juga karena Eh temen-temen gue pada belajar banget nih. Atau kayak misalnya lu temenan sama orang pintar. Iya. Asik kan. Lu gak terlalu ngerti pelajaran tadi gak terlalu ngerti tapi karena temen lu pintar. Lu tanya, eh ajaran gue dong. Asik dong. Friends with benefit. Lu temenan sama dia. Dia bukan cuma pintar buat dirinya sendiri. Pinternya dia bisa ngajarin lu kan gitu. Itu kan positif ya. Harusnya. Itu lu temenan sama personal trainer misalnya. Ngerti ya? Iya dong. Atau nutrisi, penasehat nutrisi gitu ya. Alhi nutrisi kan asik ya. Lu akan diuntungkan dari persahabatan lu dengan dia gitu. Atau lu punya temen misalnya psikiater misalnya. Ngerti ya? Atau psikolog gitu. Ya pasti kan akan ada untungnya kita berteman sama orang-orang yang demikian gitu. Atau temenan sama pendeta misalnya contoh. Ada keuntungannya dong. Lu bisa counseling, bisa minta didoain. Bisa kalau lu baca, kita gak ngerti bisa lu nanya. Bisa nanya. Ngerti kan benefit. Harusnya kesana. Cuman sedihnya, bukan kesitu aranya konotasinya. Oke. Nah jadi, sebenarnya kalau kita menginginkan sebuah benefit dari hubungan, gak salah dong ya? Gak salah, selama itu bukan yang tadi gue bilang kayak seksual benefit atau worldly gain. Apa ya, hal-hal yang duniawi yang berbau dosa ya. Selama bukan itu, itu benefit. Artinya itu, emang mestinya gitu. Maksudnya, masa lu pengen punya temen yang... Ngerugiin ya? ...pengeretan gitu loh. Ngerti ya? Kalau makan, minta dibayarin mulu. Iya, iya, iya. Kerjaannya mau rotin lu terus. Gak mungkin kan lu pengen punya temen yang gitu. Lu pasti pengen punya temen yang bisa... Bener-bener apa ya, memberkati lu dalam tanda kutip itu. Oke. Dan buat gue ya, selama itu gak... Bukan bentuknya selama seksual benefit atau worldly gain, gak ada yang salah dari menginginkan keuntungan atau benefit dari sebuah hubungan ya. Oke. Nah sekarang kalau dalam hal pacaran, gak? Benefit apa yang sebenernya kita bisa berikan atau kita terima dalam sebuah hubungan? Yang bener ya? Kadang-kadang tadi bisa aja seksual benefit dalam artian, wah gue pacaran, gue bisa dapet ini, gue bisa cium, gue bisa apa, gue bisa... Itu kan yang salah tuh. Iya, pokoknya kayak selama gue lagi pengen ada nafsu, bisa dipuaskan dan sebagainya gitu ya. Nah so, benefit apa yang sebenernya kita bisa ambil yang seharusnya atau yang benernya menurut Firman, dalam sebuah hubungan pacaran? Ya tadi pergaulan yang baik ya. Pergaulan yang baik. Bukan lawannya kan pergaulan yang buruk, merusakkan kebiasaan yang baik. Betul. Pergaulan yang baik pasti akan membuat lu bahwa lu jadi lebih positif. Ya, itu yang semestinya terjadi sih sebenernya. Benefit yang seperti itu, yang istilahnya membuat lu jadi pribadi yang lebih bertanggung jawab misalnya. Lu punya teman-teman yang orang-orang yang emang dibesarkan di keluarga yang bener-bener punya nilai yang ekselen gitu ya. Dan lu nongkrong sama mereka, lu berteman sama mereka, lu juga diajak untuk... Misalnya contoh ya, dia keluarga misalnya kata-kata ini deh, keluarga bangsawan misalnya contoh ya. Jadi dia ngajarin kita table minor misalnya. Kalau kita ngeliat dia makan tuh beda gitu. Dan akhirnya kita kebawa nongkrong sama dia tuh kebawa ke sana gitu. Kadang diajak makan di rumahnya, itu kan benefit juga dong. Iya bener-bener. Bukan itu yang kita cari, yang kita cari adalah yang bikin kita jadi pribadi yang lebih baik. Ya misalnya lu berteman sama anak pendeta gitu. Bukan anak pendeta yang bajingan ya. Karena banyak yang bajingan, maksudnya bukan yang bener anak pendeta. Bikin lu jadi pengen bacal kita, pengen lebih rajin. Dia kadang suka pinjamin lu buku untuk kerohanian lu. Dan itu kan benefit. Harusnya buat gue pacaran juga sebenernya harusnya mirip juga. Kadang ada beberapa orang yang misalnya gini, pacarnya itu rohani banget. Dia tadinya gak terlalu. Tapi gara-gara pacaran sama dia. Tio Hari dia jakin satu dulu. Ya bener gak? Itu kan benefits dong. Lu jadi lebih rohani gara-gara pacaran sama dia. Karena pacaran sama dia. Itu tadinya lu males-malesan. Pacar lu tuh rajin banget gereja karena pelayanan kan. Terus latihan ngapain pelayanan. Akhirnya lu tiap minggu ngeliat dia pelayanan. Bangkit dalam diri lu kayak, kok kayaknya pelayanan asik juga ya. Maksudnya apa emang semua orang harus pelayanan kali ya. Gara-gara lu liat dia melayani. Lu juga terdorong untuk melayani. Itu kan benefits kan. Harusnya gitu pacaran. Ya punya pacaran harus lebih baik ya. Punya pacaran harus lebih baik. Kalau jadi lebih geblek kan ada yang problem dong berarti. Asal berarti jangan sebalik ya. Pacar kita rajin pelayanan. Gara-gara kita jadi males pelayanan. Nah kita yang drag down dia. Jangan dong. Itu kan justru pengaruh buruk. Bener. Jadi rugi pacaran sama lu. Yang tadinya rajin jadi males. Tadinya rohani jadi roh jahat misalnya. Ngaco ya. Jangan lah. Istilahnya kita jangan sampai jadi pengaruh yang buruk. Buat orang yang udah punya nilai yang baik. Justru nilai baiknya dia harusnya influence kita. Betul. Ya kan influence kan bisa bad atau good influence. Betul. Buat gue itu sih harusnya. Oke. Kalau misalnya kita mau pacaran karena kesepian. Salah gak? This is the problem. Orang kalau pacaran karena kesepian berarti dia itu ada kekosongan yang harus diisi. Dan jujur menurut apa yang Tuhan Yesus bagikan gitu di Yohannes 4. Kalau lu minum air ini lu pasti aus lagi. Yang pernah buat sama hari itu ya. Yang pernah buat sama hari itu ya. Problemnya apa? Dia di masalah hubungan kan. Iya, iya, iya. Dia disuruh panggil. Panggil suami lu. Terus dia bilang gue gak punya suami. Bener. Bener. Udah 5 kali lu punya hubungan. Dan lu pikir itu bisa mengisi kekosongan di jiwa lu. Bahkan yang kelima ini bukan suami lu. Kata-kata Yesus. Kalau lu minum air ini lu pasti aus lagi. Kalau lu nyari orang yang mengisi kesepian lu. Lu pasti kecewa. Bener. Pasti kecewa karena orang itu gak akan cukup bisa mengisi. Bahasanya tuh lagunya Rosmit tuh. Ada lubang di jiwa lu. Yang gue percaya Alkitab bilang kalau bukan Yesus yang isi. Apapun dan siapapun akan gagal mengisi itu. Lu cuma set yourself up. Buat kekecewaan kalau lu berangkat dari kesepian ya. Maksudnya kita membina asmara tuh karena kesiapan bukan kesepian. Wow. Kesiapan bukan kesepian ya. Udah siap untuk. Karena asmara itu sesuatu yang powerful. Atau bisa jadi harmful. Tergantung lu siap apa enggak. Iya, iya, iya. Sebenarnya sama aja kayak pisau atau listrik gitu ya. Exactly. Itu powerful banget kan. Kalau ada listrik, sinyalah semua. Tapi kalau anak kecil yang gak siap untuk mengoperasikannya bisa jadi kebak. Bahaya kayak kalau lu cukup umur buat naik motor bahaya gimana sih. Benar. Berarti ya? Iya, iya, iya. Bukan hanya masalah punya sim ya. Sim bisa nembak. Cuma kesiapan dia untuk handle that too much power. That kind of power. Kan motor kan juga punya power. Kalau naik sepede aja terakhir masuk got. Kayaknya belum bisa naik motor. Iya. Walaupun udah bisa jaga keseimbangan, belum siap buat. Makanya kayaknya gak maksudnya, walaupun aku ngerti sih kak ya. Kedewasan itu kan katanya gak selalu usia. Gak ada urusan sama umur ya. Iya. Tapi kenapa dibuikin contoh nih kayak motor? Kenapa harus 17 tahun? Karena di umur 17 at least fisiknya. Iya. Fisiknya juga udah ini. Buildnya udah lebih kuat untuk motor itu kan lebih berat pas dari sepeda ya. Iya. Itu sih lebih kesono. Walaupun kedewasaannya, kebut-kebutannya atau ugal-ugalannya. Masih ini ya. Itu kan beda ya. Kedewasaan di dalam kan bukan. Benar. Tapi at least secara fisik dia lebih fit proper untuk handle yang sebenernya itu. Nah kalau dalam hal pacaran gimana kak? Menurut kakak kayak. Kesiapan. Sebenernya karena. Iya kesiapan itu kan ada urusan sama usia artinya gini. Kalau misalnya ada satu anak yang bilang, Kak gue udah murus siap kok pacaran. Misalnya let's say dia umurnya masih kayak 14-15 tahun gitu. Dan dia bilang gue siap gitu ya. Pertaya gak sih gitu kakak. Dengan kalau ada anak kecil ngomong gitu. Biasanya sih kalau bocil-bocil. Bocil-bocil. Kalau bocil-bocil biasanya gue anggap reme sih biasanya. Cuman tergantung kalau kita ngeliat konteks dulu. Kayak misalnya gini. Ada waktu itu bukan kasus ya. Ini kisah nyata. Jadi orang ini kehilangan kedua orang tuanya. Di umur cukup muda ya. Dia di umur 10 tuh. Bocap nyokapnya udah meninggal. Terus dia punya adik. Jadi abis itu dia putus sekolah. Dia putusin untuk jualan koran. Buat memasarkan adiknya. Dia punya adik umur 8. Beda 2 tahun aja. Nah di umur 12. Dia memutuskan untuk menikah. 12. 12. Wow. Sama orang yang lebih dewasa. Maksudnya. Ini. Dewasanya beda dikit. 16. Dia perempuan apa? Dia perempuan. Oh ini perempuan 12. Jadi perempuan ya. Oke. Cowoknya 16. Cowoknya 16. Cuman dua-duanya kenapa memutuskan untuk menikah? Karena dia perlu bantuan untuk membesarkan adiknya. Terusnya menarik menurut gue. Dan cowoknya juga besar di jalanan juga. Jadi emang bukan ece-ece yang kayak... Ngerti kan yang manja-manja yang biasa diajakin main di playground gitu. Yang mau di jalanan besar ya. Iya. Jadi kalau gue melihat kebutuhannya. Keperluannya. Dan kesiapannya. Karena kesiapan gini. Kedewasaan itu kita lihat orang dewasa dari mana sih? Dari tanggung jawab yang dia ambil. Atau yang musuh dia pikul. Ya kan? Semakin lu menjauhi tanggung jawab, semakin gak dewasa lu nya. Walaupun tambah tua. Iya benar. Jadi beberapa orang. Karena tadi sekali lagi dewasa gak ada urusan sama umur. Benar. Ada yang cuma tambah tua gak tambah dewasa. Karena ada bahkan quotes yang bilang ke dewasa itu pilihan. Tua itu pasti. Tua itu pasti. Dewasa itu pilihan. Benar-benar. Jadi buat gue tergantung keperluannya aja. Kalau emang dia udah siap. Ya dia siap. Dan bertanggung jawab. Dan emang perlu. Untuk itu. Udah sih. Menurut gue ya gak masalah. No problem. Mau umur berapa kayak. Cuma masalahnya selalu kan ada identik ya. Di umur tertentu. Masih harusnya sebenarnya bisa main-main dulu lah. Di umur segini berteman sama temen-temennya. Masa langsung menikah sih misalnya. Iya benar. Cuma kalau udah kayak gini konteksnya kan beda lagi. Iya. Kita mesti mau ambil konteks itu. Cuma tetep lah kita. Secara umum kita akan berpikir. Udahlah sekolah dulu deh. Kan gitu ya. Kalau bisa sekolah. Kalau bisa. Benar. Iya dong. Dari soal kesiapan nih. Sekarang ini kan banyak anak-anak muda yang berpikir. Gue kalau mau marah siap tuh. Dari segi finansial. Dari segi kemapanan dan sebagainya gitu ya. Bahkan juga banyak. Gak. Bukan yang aku bilang banyak lah. Gak sedikit. Anak-anak mungkin milenial gitu ya. Yang belum menikah. Bukan karena mereka jelek atau gak ada yang suka. Tapi karena berpikir gue mesti harus kejar dulu nih. Sesuatu. Iya. Yang gue harus dapet supaya gue nanti kayaknya udah mantep gitu kan Merit. Gitu. Nah. Gimana kak menurut Kak Kristus? Iya kalau bicara kesiapan dulu ya. Kita mundur dikit kali ya. Ketika kesiapan itu. Kapan sih siap misalnya untuk asmara ya. Ada dua hal. Yang pertama. Kalau orang udah cinta Tuhan. Itu nomor satu. Ini kesiapan dulu ya. Tadi kan ngomong kesepian terus kesiapan. Beruntar yang kemandirian yang tadi. Iya benar. Itu nanti dulu. Paling kita mundur dikit. Kesepian dulu. Eh kesiapan dulu ya. Siap itu nomor satu udah cinta Tuhan. Nomor kedua udah dewasa. Artinya udah siap bertanggung jawab. Oke. Ya dewasa itu bicara orang-orang yang udah ambil tanggung jawab. Nah cinta Tuhan kenapa harus cinta Tuhan dulu? Karena kalau udah keburu jatuh cinta sama yang lain. Susah dibawa cinta Tuhan. Hmm. Ngerti ya? Iya. Dan itu jadi sebuah yang bikin kita secure. Karena orang ini dia tuh takut Tuhan. Jadi gak bakal aneh-aneh. Jadi lebih tenang buat kitanya ke depannya. Iya. Gitu loh. Buat asmar-asmar ini kan sekali lagi suatu yang rentannya untuk dimanfaatkan kan. Iya betul. Jadi hati-hati banget lah pada akhirnya dalam hidup tuh ada dua pilihan yang gak boleh salah. Yang lu gak boleh salah pilih Tuhan nomor satu. Yang kedua gak boleh salah pilih pasangan hidup. Bener. Iya. Kalau gak itu wah berantem deh pokoknya. Lu bener pilih Tuhan salah pilih pasangan hidup wah berat nih hidup lu. Iya bener. Kalau lu salah pilih Tuhan udah selesai deh. Selesai. Gak usah ngapa-ngapain kalau itu udah salah semua deh. Iya. Ya cuman kalau pilih Tuhannya bener pasangan hidup salah aja. Waduh berat banget. Bener. Makanya gak boleh sembarang dan harus udah siap tadi. Udah cinta Tuhan sama udah dewasa. Nah bicara tentang tadi. Tentang kesiapan dalam artian secara finansial atau secara udah punya rumah atau punya mobil. Gitu-gitu ya. Iya. Menurut gue bukan masalah itunya sih. Bukan masalah kepribadian ya. Mobil pribadi, rumah pribadi. Lebih kemandirian menurut gue. Ya kan bicara rumah sendiri kan intinya tuh gini. Alfirman Tuhan bilang kan laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya bersatu dengan istrinya. Artinya bicara tanggung jawab. Bener. Artinya dia gak dikit-dikit maa maa. Jadi walaupun, sorry. Walaupun mungkin masih tinggal bareng. Ada yang gitu. Masih tinggal bareng orang tua ya. Tapi dia udah bertanggung jawab. Dia udah kerja. Ya kan udah gak. Udah bisa bahkan. Apa bisa support untuk bayar listrik misalnya. Atau watnat gitu kayak gitu. Pokoknya bulannya aku aja misalnya gitu ya. Atau makanan hari ini aku aja deh yang ini. Atau kayak misalnya. Udah aku ini aja deh aku yang bayar deh misalnya kayak gitu. Buat gue kadang. Ya maksudnya di Indonesia gitu dengan budaya ketimuran ya. Merawat orang tua itu juga satu menurut gue prestasi ya. Benar sih. Iya dong. Banyak yang gak harus. Maksudnya banyak orang yang jadi tidak. Tidak meninggalkan rumahnya. Bukan karena dia gak bertanggung jawab. Tapi karena masih urus orang tua kan. Gue punya temen yang sampai di level. Dia mau sakit aja. Dia sakit aja mau masuk rumah sakit. Dia gak jadi masuk. Karena ada orang tuanya di rumah. Dia langsung ngebayangin orang tuanya siapa yang urus. Benar. Gila men. Rawat jalan terus gue bilang men lu tuh mesti dirawat men di rumah sakit. Cuman dia bilang terus orang tua gue siapa yang ngurus. Iya benar. Keren loh. Dan itu orang jarang ngeliat sebagai sebuah prestasi. Orang ngeliat kayak ini orang kok udah tua masih hidup sama orang tuanya. Loh gimana dulu posisinya. Benar. Kita kan selalu berkanjangnya pada ke dunia barat ya. Iya. Dimana lu umur 18 udah mesti keluar dari rumah kan gitu ya. Ya ini kok konteks yang lain. Kita Asia coy. Apalagi Indonesia. Dan sekali lagi. Untuk merawat orang tua itu sebuah. Sebuah menurut gue tanggung jawab yang luar biasa berat. Dan sebuah prestasi yang agak kurang diapresiasi. Tapi ya di balik lagi lebih kemandirian sebenernya. Entah lu punya rumah sendiri atau ngekos. Atau bahkan masih tinggal sama orang tua. Kalau lu bertanggung jawab lu mandiri. Gak ada problem. Yang dikejar adalah kemandirian. Karena ini kan rumah tangga lu yang bikin. Benar. Jangan sampai lu yang bikin masalahnya lu, lu ngerepotin orang lain. Benar, nyusahin orang. Konyol kan. Iya, iya. Ya mungkin lu kecil lah mau jadi rapper gitu. Supanya nge-rap. Cuman bukan ngerepotin orang tua juga. Ngerepotin orang tua. Bukan. Jadi lebih kemandiri sama bertanggung jawab sih sebenernya. Jadi kadang gini, orang udah punya semua. Yang trikinya gini loh. Kalau lu nyari dulu semua, baru abis itu lu cari pasangan hidup. Keburu tua ya? Bukan keburu tua. Lu jadi agak susah. Oke. Menguji nih orang mau sama lu atau mau sama... Duit lu. Kesiapan lu itu. Oh kesiapan. Semua fasilitas rumah lu. Fasilitas gimana. Mobil lu. Wah ini orang solid banget gitu. Ngerti gak? Agak tricky. Jadi lu agak ragu nih cewek nih atau nih cowok nih beneran. Mau sama guenya atau sama fasilitas yang datang bersama gue. Jadi agak lebih sulit ya. Kalau kita masih susah lagi struggle gitu. Terus kita ketemu orang yang emang sayang kitanya gitu. Iya. Orang ini siap untuk sukses bareng kita nanti di kemudian hari. Karena udah teruji dari awal kita susah pun dia udah bareng. Iya bener. Setuju. Jadi agak tricky kan? Bener bener bener. Ketika dia deketin malah agak takut ya? Iya. Aduh ini beneran gak sih? Iya. Mau guenya atau mau apanya nih gitu ya? Bener bener. Atau sebaliknya ketika lu udah punya semuanya. Ketika lu deketin orang. Orangnya bisa jadi takut juga loh. Ada berapa perempuan yang ngerasa ini cowok punya semua. Dan sebenernya banyak yang mau sama dia. Tapi ketika nih cowok pilih satu nih perempuan. Perempuannya agak curiga. Agak takut. Dia takut dijadiin properti. Tau gak lo. Kayak berusaha nih cowok berusaha beli gue nih. Gue gak bisa dibeli. Yang gitu. Jadi temboknya ketebelan gitu akhirnya dia bikin tembok. Yang cowoknya sampe bingung. Gue salah apa sih? Iya. Gitu loh. Ngerti ya? Ada unsur kesitunya tuh. Iya. Jadi ya pada akhirnya memang kesiapan tanggung jawab itu yang paling penting sebenernya. Dan itu semuanya bonus ya kalau lo bisa siap. Itu kan bagian dari tanggung jawab ya. Sekolah bener. Kerja bener. Ya dong. Finansial udah punya planning. Artinya punya tabungan yang terpisah dengan orang tua. Itu kan itu bagian dari tanggung jawab sebenernya. Iya. Ketika lo punya fasilitas tadi. Hendaknya tuh udah jadi tanggung jawab. Bukan cuma kayak sesuatu yang kayak mobil bapak lo gitu. Iya. Sebenernya ya. Bukan gitu kan. Benar. Tapi kalau pun lo dapet fasilitas itu ya hendaknya dipakai untuk bertanggung jawab. Benar. Bukan kemudahan yang kayak bikin lo jadi makin ongkang-ongkang gitu loh. Dikit-dikit kayak. Tapi gue mau ini. Tapi kayak males ya. Artinya? Kadang kan orang dapet juga namanya udah ada yang warisan. Ada yang. Iya benar. Gak ada problem selama lo bertanggung jawab. Warisan jatuh ke tangan yang tepat sebenernya. Iya. Cuma kalau gitu ya. Kalau lo males-malesan lo dapet warisan kayak apa juga gak lama abis. Iya. Karena lo gak bertanggung jawab. Kuncinya di kemandirian sama tanggung jawab. Tanggung jawab. Dua itu. Wow. Wow. Iya. Ini luar biasa banget ya. Jadi buat kalian yang masih muda mau married. Jadi tanggung jawab ini yang paling penting ya. Dewasa tadi dan cinta Tuhan ya kak ya. Iya. Karena kalau kita udah gak cinta Tuhan tuh. Itu udah kayak udah failed banget lah ya. Kalau kita udah keburu cinta sama yang lain. Susah untuk dibawa cinta Tuhan. Itu problemnya. Kenapa mesti cinta Tuhan dulu. Iya. Makanya kan perintahnya kan kasihlah Tuhan Allahmu dulu. Baru kasihlah sesamamu seperti dirimu. Iya. Iya dong. Benar-benar. Tuhan dulu. Benar-benar. Kalau misalnya dalam hal pacaran itu kita berusaha untuk bawa orang kenal Tuhan sebenarnya bisa gak sih kak? Contohnya gini. Nah. Ada satu orang misalnya dia mau wani entah dia beda agama atau mungkin juga ngaco-ngaco gitu. Tapi gue sayang sama dia gitu. Gue pengen bawa dia lebih baik lagi gitu. Bisa gak atau salah gak? Sebenarnya gak ada yang salah ya. Cuma buat gue itu one step kecepatan. Karena buat gue asmara itu harusnya gak boleh jadi motivasinya. Nah itu dia tuh. Karena sebetulnya bisik itu kan ya? Asmara itu. Kalau udah keburu perasaan. Asmara itu bikin semuanya jadi kayak apa ya. Jadi bias. Karena ada agenda asmara tadi. Iya. Jadinya gak tulus ya. Buat gue kayak gini ada orang nanya gue di DM ya. Ini belum lama nih. Nanya. Kak. Kalau kita tuh mau baca alkitab bareng gitu. Menurut kakak gimana? Aku sama temanku mau baca alkitab bareng gitu. Mulanya dari mana? Gue bilang mulai dari motivasi lo. Apakah ini motivasinya asmara? Gue bilang. Kalau asmara jangan. Karena itu motivasi yang salah. Kalau lo pengen bawa dia jadi rohani. Ya jadiin rohani dulu. Dalam artian lo tuntun dia dulu kepada Kristus. Jangan langsung. Iya sih. Karena lo naksir doang terus. Enggak itu tricky nanti. Dia akan ngakal-ngakalin lo nanti. Iya bener. Dia pura-pura bertobat biar dapetin lo. Iya kan. Banyak loh kasus kayak gitu. Iya. Dan gue ngeliatin dari banyak pengalaman. Dari banyak curhat yang kayak. Pak lo orangnya rohani loh kak. Dia pelayanan loh kak. Gak jaminan. Bener sih. Iya kan. Pada akhirnya. Biar motivasinya tuh tulus. Lo pengen dia jadi orang yang lebih baik. Ya kan. Ini gak usah dipacarin dulu lah. Diinjelin dulu. Gitu ya. Ngerti? Iya iya iya. Karena kalau udah asmara sekali lagi. Kalau udah asmara itu bias banget. Kita tuh sulit untuk jadi tulus. Karena ada agenda asmara. Agenda asmara iya. Gue pengen dapetin lo. Pokoknya mesti lo. Ada nafsunya dalam tanda kutip ya. Karena asmara itu bikin semuanya jadi. Ya makanya ada istilah di mabuk asmara. Orang mabuk itu kan gak sadar bro. Jadi gak bisa. Apa ya. Gak bisa objektif ya. Iya. Jadi subjektif banget. Bener bener. Berarti kalau misalnya gitu ya. Kalau kita tadi gak di dalam agenda asmara. Tapi agendanya mau menginjil. Harus siap lepas dong berarti. Artinya bisa aja dong dia kayak. Ah gue malas. Gapain lu suruh gue kayak gini gitu. Kan seringkali kita pengen dia. Jadi ikutin kita kan. Cuman supaya kita ngerasa aman. Oh iya berarti dia sama-sama Kristen sama gue. Iya kan. Motifasi dibaliknya kan. Ah bener. Egoisan ujung-ujungnya ya bener gak? Nah itu dia. Biar kita pengen dia terima Yesus. Biar dia itu diselamatkan. Bukan biar dia jadi pasangan kita. Dia jadi pasangan yang sepadan. Bukan itu motivasi lu buat lu. Ujung-ujungnya. Bukan buat Tuhan. Dan bukan buat dia juga. Bener. Itu malu manfaatin dia sebenernya. Iya. Tanpa lu sadari. Tapi kan gue cu. Ini kan baik. Ya itu gue setuju baik. Ini siapa sih yang gak pengen pacarnya jadi orang lebih baik. Lebih rajin. Lebih rohani. Cuma kalau udah asmara buat gue stepnya kecepetan. Karena udah asmara. Karena gini ketika orang lagi dimabuk asmara dalam mati atau pacaran ya. Ketika ada agenda asmaranya. People akan jadi in their best behavior biasanya. Tapi bentuknya biasanya pencitraan. Iya betul. Iya kan. Dan itu bahaya sih. Kalau menurut gue. Iya. Wow. Jadi intinya kita harus siap dong ya. Kalau sampai dia bilang ah gue gak mau. Iya lah. Karena agendanya kan bukan mau. Iya kan. Bukan buat kita dong. Iya. Kalau agendanya kita mau ini kita harus siap. Karena seringkali gini Kak. Kejadiannya kita karena gak siap itu. Jadi ya ujung-ujungnya kita bawa dia ya karena mau. Buat kita. Buat kita gitu loh. Iya. Jadi kayak gue ah daripada nanti gue ditolak dan sebagainya. Betul. Nah disitu yang karena jadi tricky juga sih. Iya dan jadi kita jadi manipulatif kalau menurut gue larinya. Iya. Itu sih. Wow. Kita manfaatkan orang. Ini kan lagi ngomongin FWB ya. Benar. Manfaatnya. Benefitnya lebih ke negatif jadinya. Gini. FWB itu negatif kalau kita itu selalu mikirin yang buat kita. Jadi didorongnya bukan oleh kasih tapi oleh nafsu. Nafsu itu sifatnya egois. Cuma mikirin apa yang bisa gue dapet dari lo. Tapi gak pernah mikir apa yang bisa gue berikan buat lo. Lo temenan sama gue nih untungnya apa buat lo. Gue bawa pengaruh yang seperti apa. Atau lo pacaran sama gue nih. Apa yang bisa gue tawarkan gitu loh ke orang tua lo. Pas gue bilang om saya mau pacaran ya sama anaknya gitu. Kira-kira lo bawa apa. Saya punya cinta. Ya cinta doang emang bisa bayar listrik maksudnya. Apa tanggung jawab lo apa maksudnya. Lo apa yang menunjukkan bahwa gue mesti ngelepas dan tanda kutip anak gue buat lo itu apa. Apa yang lo bawa. Sebenernya itu kan yang positif kan. Ketika kita mikirin apa yang bisa kita bawa. Bukan mikirin apa yang bisa kita dapet. Bahkan mikirin apa yang bisa kita dapet pun bisa jadi sesuatu yang negatif. Kalau itu berasal dari keegoisan. Jadi buat gue itu sih yang mesti diperhatiin sih. Sebenernya sama seperti apa yang Tuhan diso ajarin sih ya. Lebih baik memberi daripada menerima. Lebih berkat memberi daripada menerima. Bukan berarti kita tutup mata ya. Kayak ini orang udah jelas bagajulan terus yaudahlah kata Tuhan kan lebih baik. Itu kayak gaya bodoh. Jangan dipakai buat gitu lah ayatnya. Maksudnya jangan sembucin itu lah. Kita mesti cukup waras, cukup dewasa, dan cukup rohani untuk tau lah. Yang mana-yang mana gitu. Jadi sehingga FWB-nya ini bisa positif. Kalau gak bahaya. Jadi intinya jangan sampai kita membiarkan. Tadi aku suka banget ya. Kita seringkali kalau temenan selalu mikir kayak wah gue temenan sama dia tuh. Gue bisa untung apa nih. Itu kayak apa ya seringkali udah kayak masuk alam bawah sadar gitu loh. Kalau gue temenan sama dia kayak. Oh gue kalau kenal Kak Christo untungnya apa gitu kan ya. Tapi jarang gitu kayak orang kayak. Kak what can I do for you gitu kan ya. Tapi kayak. Wah gue kalau kenal Kak Christo dan sebagainya misalnya. Jadi ya. Itu yang memang sering terjadi sih kak ya. Itu yang buat FWB tadi jadi negatif terus. Karena kita manipulatif lari kita mau. Mau istilahnya mau. Mau rampas sesuatu dari orang ini. Kayak mau meres apa yang bisa gue dapet dari lohan gitu. Betul. Dan itu definisi dari yang berlawanan sama kasih kan. Iya. Kasih itu tidak melakukan tidak sopan. Karena dia tidak mencari keuntungan diri sendiri kan. Satu koron terus tiga belas. Ayat lima ya. Iya. Artinya kita melakukan yang gak sopan ketika kita. Apa hanya mementingkan kepentingan kita sendiri. Apapun bentuknya loh. Bisa jadi hal-hal yang baik. Kayak misalnya lo bantuin orang. Biar lo nanti. One day ngerti kan orang itu gak enak sama lo. Lo bisa kontrol dia. Kontrol kan bisa dimulai dari situ. Dari bukan hanya kekerasan. Bukan hanya rayuan. Tapi bisa jadi dari pemberian yang bentuknya nanti. Kalau lo minta sesuatu orang jadi gak enak. Kalau gak. Iya bener. Manipulasi. Iya. Dan itu bahaya. Pada akhirnya yang bisa. Mampukan kita membedakan itu ya. Ketakutan. Apa? Takut akan Tuhan. Kita menghormati Tuhan jadi kita menghormati juga anak-anaknya. Dalam artian kita gak manfaatin mereka bikin lagi menyebarkan racunnya sih. Hubungan yang toxic kan gitu. Ketika lo akhirnya jadi tapi gak bisa aku gak bisa tinggalin dia. Udah keracunan tuh lo. Iya. Harusnya bisa. Bisa-bisa aja. Iya. Gak ada keharusan untuk itu. Jadi buat gue ya ini FBB bisa lari kemana-mana. Tapi kalau kita mikirin cuma kita. Sekali-kali kita gagal mengasihi dan itu jadi friends with benefit yang negatif sih pasti. Iya. Dan pada akhirnya kita ngecewa. Kalau kita terlalu menuntut benefit dari orang. Exactly. Dan kita jadi gagal mengasihi. Iya. Ya kan mengasihi kan selalu yang dia pikirkan. Ya gini bedanya cinta sama nafsu tuh apa sih. Iya kan. Cinta itu berpikir apa yang bisa gue kasih buat lo. Sedangkan nafsu selalu mikir apa yang bisa gue dapat dari lo. Iya. Benar. Iya. Tapi walaupun bukan pacar misalnya nafsu juga ya. Nafsu artinya nafsu yang lain nih. Nafsu temenin gue nafsu. Bisa. Tadinya ego. Ya intinya kayak misalnya gini ada orang yang menolak menginjil kepada temannya karena dia takut kehilangan persahabatan. Nah iya. Kan itu kan egois bro. Iya iya iya. Jadi lo gak peduli keselamatan kekal temen lo. Nasib kekalnya lo gak peduli. Mau dia berakhir di neraka kayak. Jadi lo tahan tuh berita tentang Yesus. Lo nolak nginjil cuman gara-gara lo gak pengen dia itu. Lo gak pengen kehilangan merusak persahabatan atau kehilangan sahabat lo. Egois banget. Padahal keselamatan jauh lebih penting. Exactly. Dan itu kan egois ya. Dan buat gue itu kan gagal mengasihi pada akhirnya. Iya. Bener sih. Wow. Jadi intinya adalah kita perlu lebih sering apa ya memberikan sesuatu dalam pertamanan kita, persahabatan kita sehingga kita jadi berkat ya kak buat banyak orang. Itu friends with benefit yang kita pikir gini. Kalau dia berteman sama gue dia dapat apa? Itu yang kita mesti mikirin. Bukan kalau gue berteman sama dia gue dapat apa? Bener. Yang positif adalah ketika kita mikirin. Ya gue bawa pengaruh apa buat orang ini. Itu sih pak. Gue bisa kasih apa sama dia. Bukan apa yang gue bisa dapat dari dia. Exactly. Ya. Wow. So powerful banget kak. So buat anda semua yang menyaksikan program ini yuk kita belajar sama-sama untuk kita bisa saling memberi ya kak ya. Apalagi kalau dalam lingkungan sebagai anak-anak Tuhan dalam gereja ya. Seringkali kan kita wah kita sesama anak Tuhan gitu kan. Ayolah. Tapi sebenarnya ada udang dibalik bakwan yang kita pengen dapat dari dia gitu kan. Iya. Tanpa kita selari gitu loh. Betul. Karena kita pikir oh dalam gereja tapi sebenarnya kita masih ada keeguisan dalam hati kita. Oke. So yuk sama-sama kita belajar untuk bisa lebih lagi memberikan hidup kita buat orang dan tadi yang kak Christo bilang apa yang bisa gue kasih. Bukan yang bisa gue dapat dari lu. Betul. Putuskan untuk mengasihi. Putuskan untuk mengasihi. Thank you banget kak Christo buat sharingnya. Sangat memberkati dan aku percaya juga kalian anda semuanya menyaksikan sangat diberkati dengan program ini. Jangan lupa untuk bisa share. Setiap episode dari Today's Message Podcast sehingga semakin banyak orang yang bisa mendapatkan berkat melalui program ini. Dan jangan lupa juga untuk bisa klik subscribe dan tombol lonceng di YouTube channel Today's Message Podcast. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di minggu depan. 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 Terima kasih.